Keluarga Besar Yayasan Madago Indonesia mengadakan ibadah perayaan Natal bersama anak-anak binaan Taman Baca Kasih Belunti Mantikole bertempat di Gereja Kops 1 Desa Mantikole Kecematan Dolobarat, Kabupaten Sigi pada hari Rabu 14 Desember 2022 Direktur Yayasan Madago Indonesia Bayu Gutama mengatakan Yayasan Madago Indonesia merayakan ibadah Natal bersama anak-anak Taman Baca Kasih Belunti Mantikole Hal ini bertujuan untuk merefleksikan kehidupan di mana bulan merayakan bersama Natal Dan malam ini terkhususnya kami merayakan Natal Perdana bersama anak-anak Taman Baca Kasih Belunti yang merupakan binaan Yayasan Madago Indonesia Parsons Kerimu bandiaf virus yang dilakukan hanya yang aduh dan aduhkuat Tuhan selamat menikmati 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 selamat menikmati